Musik Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali yang menaungi 4 unit pelaksana kerja seperti Universitas Warmadewa, Klinik Pratama Warmadewa, Warmadewa College, dan Warmadewa Property menggelar program vaksinasi COVID-19 untuk karyawan. Program vaksinasi COVID-19 yang dipusatkan di Klinik Pratama Warmadewa tersebut dimulai Senin 8 Maret dan ditargetkan rampung pada 20 Maret 2021 mendatang. Proses vaksinasi dipantau langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewomade Indra dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Ketut Suharjaya. Sekda Provinsi Bali Dewomade Indra mendorong agar Klinik Pratama Warmadewa memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat umum setelah memberikan vaksinasi kepada seluruh karyawan di lingkungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Universitas Warmadewa khususnya Fakultas Kedokteran bersinergi berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Bali untuk membuka layanan vaksinasi kepada masyarakat. Diawali dengan layanan vaksinasi kepada warga Warmadewa. Kami sudah hitung setelah ini dituntaskan dalam 4-5 hari ke depan maka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa memilih tempat-tempat layanan vaksinasi. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Anak Agung Gede Okawis Numurti berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang telah mempercayakan Klinik Pratama Warmadewa untuk menyelenggarakan vaksinasi COVID-19. Ya pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang sudah memberikan kepercayaan kepada Klinik Pratama Universitas Warmadewa untuk menyelenggarakan vaksinasi COVID-19. Dan untuk hari pertama dan selanjutnya sasaran kita masih menyasar seluruh dosen dan karyawan yang ada di Universitas Warmadewa. Dan selanjutnya berdasarkan informasi yang saya terima dari Bapak Sekda dan Bapak Kepala Dinas bahwa kita diberikan kepercayaan nanti untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Rektor Unwar Prof. Dewo Putu Wijana mengatakan dari segi fasilitas Klinik Pratama Warmadewa telah siap membantu pemerintah dalam rangka mencapai target 70% vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Indonesia menuju herd immunity atau kekebalan kelompok demi menekan penyebaran COVID-19. Klinik Pratama Warmadewa dari sisi fasilitas baik semerdapat air manusia maupun instrumentalia sudah siap untuk membantu pemerintah dalam rangka mencapai target immunitasi 70%. Karena dengan 70% ini diharapkan akan terjadi apa yang kita sebut sebagai herd immunity yang bisa akan dengan cepat menurunkan kemampuan transmisi daripada COVID-19. Direktur Klinik Pratama Warmadewa Dr. Madejudi Rahmanu mengaku siap memberikan pelayanan program vaksinasi kepada masyarakat umum. Masyarakat yang ingin vaksinasi COVID-19 di Klinik Pratama Warmadewa cukup membawa KTP dengan estimasi umur di bawah 60 tahun hingga di atas 60 tahun. Secara teknis silahkan semua siapapun bisa untuk mendaftar disini asal membawa KTP. Itu umur yang umur di bawah 60 tahun dan di atas 60 tahun. Silahkan. Nanti disini akan di screening dulu kemudian mana yang sesuai dengan indikasi kita lakukan. Vaksinasi ditargetkan meningkat dari 100 orang per hari menjadi 150 orang atau bahkan 200 orang setiap harinya. Desa Aryani, Bali TV